. Puji Tuhan, apakah suara saya bisa didengar baik di tempat teman-teman? Aman ya? Oke, puji Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat sore, sahabat-sahabat ima gode yang terkasih alam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pada waktu ini kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu kembali, saya percaya itu semua karena kasih karunat Tuhan yang begitu besar. Dan saya lihat di Zoom ini ada kamekelolong, selamat sore kak. Senang sekali kita bisa berjumpa. Seharusnya bahwa tema ini adalah dia. Karena pengalamannya pasti banyak. Tapi ya puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang memberikan. Teman-teman, seperti biasa saya nggak akan share screen. Untuk itu monggo disiapkan kitab sucinya, catatan-catatannya juga. Karena kita mau belajar sebuah tema yang sangat luar biasa yang diberikan yaitu generasi anti-baper. Wow, tema yang sangat menarik ini. Pasti ada pewahyuan sendiri bagi teman-teman Ima Gode yang mendapatkan tema ini. Karena sekali lagi kalau mendengar kata Ima Gode saya selalu flashback di awal-awal karya pelayanan saya secara pribadi. Banyak sekali bergandengan tangan berjalan bersama dengan Ima Gode di awal tahun 2000-an itu. Mungkin beberapa dari kalian baru masih bayi kali ya tetapi puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan persis seperti yang lagu katakan. Semua karena anugerah Tuhan. Maka Ima Gode boleh ada seperti sore hari ini tetap ada. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya mulai berpikir kalau Ima Gode itu generasi yang muda baper saya yakin gak akan bertahan sampai hari ini. Nah ini tema yang sangat menarik sih jujur sangat menarik. Untuk itu mari kita siapkan satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 9 sampai ayat 18. Saya rindu sahabat-sahabat kita berinteraksi. Saya rindu teman-teman tolong bacakan perikop ini dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 18. Silahkan di-unmute dan dibacakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 9 sampai ayat 18. Silahkan jangan malu-malu. Saya yakin teman-teman bersemangat sekali sore hari ini. Roma 12 ayat 9 sampai ayat 18. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, sekarang kita mau jujur deh teman-teman Imago deh. Terutama teman-teman yang sudah terlibat di dalam karya pelayanan. Berapa banyak di antara teman-teman yang pernah bete, yang pernah kecewa, yang pernah kesel, yang pernah baper, yang dikarenakan karena mungkin persinggungan dalam dunia pelayanan, ketidaksatuan konsep dalam pemikiran, atau apapun dalam dunia pelayanan, berapa banyak yang pernah baper? Boleh lambaikan tangan mungkin? Ayo jujur. Wah, Stefan semangat sekali. Gak apa-apa. Minimal kita belajar jujur sore hari ini. Karena sekali lagi kita gak tutup mata kok bahwa kita ini pribadi-pribadi yang berbeda. Pribadi yang punya karakter, yang punya latar belakang, yang punya sifat yang berbeda. Tetapi, nah ini menjadi fondasi dasar. Tetapi kita semua dipertemukan, dipersatukan karena kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia Allah itu? Nah ini yang menjadi fondasi. Sekali lagi, generasi anti-baper, kita harus memperkuat fondasi iman kita, fondasi kehidupan kita, dan fondasi karya pelayanan kita. Kenapa kita perlu melayani? Karena kita semua sudah mengalami kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Yaitu karya penebusan Tuhan. Bagaimana dengan kasih yang begitu besar, Yohanes 3.16. Karena kasih Allah yang begitu meluap-luap kepada teman-teman dan saya, kepada kita semua. Maka ia menyatakan kasihnya dengan memberikan putranya Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Jadi yang menjadi fondasi dasar dari generasi anti-baper, ini harus jelas dulu. Apakah saya melayani karena saya punya talenta, punya suara bagus, punya waktu, punya kesempatan? Yang itu bagus. Tetapi yang harus kita samakan dulu satu kata, satu hati yaitu fondasinya. Yaitu kita melayani karena kasih karunia Allah dan melayani di dalam kasih karunia Allah. Makanya di ayat 9 dan 10 tadi, ini yang menjadi poin pertama gitu ya. Di sini dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Ayat ini mau mengajarkan kepada setiap kita. Ayat 9 dan 10. Bahwa dalam karya pelayanan, kasih itu harus menjadi dasar dari segala sesuatunya. Dan kita tahu Allah adalah kasih. Pengalaman dikasihi itu membuat kita punya motivasi untuk mengasihi. Kita gak bisa memberikan sesuatu yang kita gak punya teman-teman. Artinya apa? Untuk dapat mengalayani di dalam kasih supaya kita gak mudah kecewa, mudah baper. Karena sekali lagi kita banyak bertemu bersinggungan dengan banyak orang dalam dunia pelayanan ini. Dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi sekali lagi di dalam kasih. Firman Tuhan katakan apa dalam Korintus. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali perbedaan. Makanya kita semua kalau kita mau punya semangat untuk melayani Tuhan. Lakukan itu di dalam kasih. Dan sebelum kita melakukannya kita harus punya kasih itu terlebih dahulu. Artinya apa? Pengalaman akan kasih Allah harus benar-benar hidup. Bukan cuma tahu siapa Yesus tetapi kenal siapa dia. Kenal itu bicara intimate. Benar-benar dekat. Benar-benar tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan kita belajar untuk melayani di dalam kasih. Dan ingat dalam kitab 1 Yohanes bab 4. Disitu dikatakan kasih itu memberi. Karena disitu dikatakan bahwa Allah telah menyatakan kasihnya. Menyatakan. Memberikan dirinya di dalam perantaran Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Pelayanan bicara soal pemberian di dalam kasih. Pelayanan harus dilakukan di dalam kasih. Tidak ada pelayanan tanpa kasih. Dan kalau kita bilang Yesus hidup. Yesus mengubahkan. Yesus memperbaharui. Yesus mengasihi hidupku. Makanya kita perlu memberikan sesuatu. Kita perlu melayani Tuhan. Karena sekali lagi setiap orang yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Suka atau gak suka. Mau atau gak mau. Kita semua dipanggil. Bukan cuma dipanggil. Kita semua dipilih. Dan kita bukan cuma dipilih. Tetapi ditetapkannya. Dan ditetapkannya name by name. Jadi artinya apa? Kita harus mensyukuri rahmat ini. Kita harus mensyukuri kasih karunia ini. Ini yang menjadi dasar teman-teman. Karena tanpa pengertian yang tepat tentang pelayanan. Teman-teman akan mudah baper. Teman-teman akan mudah kecewa. Karena kalau bicara soal kasih. Kasih itu gak berfokus pada diri kita. Tetapi kasih itu keluar. Overflowing. Dan kalau kita bilang kita mau melayani. Artinya fokusnya bukan lagi kita. Bukan lagi diri kita. Tetapi apa? Kasihilah Tuhan Alamu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segala-galanya yang bisa kita berikan buat Tuhan. Dan juga melayani di dalam kasih bicara. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah disini poinnya. Kita harus benar-benar terlebih dahulu mengalami kasih itu. Kita harus terlebih dahulu diubahkan oleh kasih itu. Pelayanan bukan tentang aku. Bukan tentang komunitas kita. Tapi itu semua tentang Tuhan. Dan waktu kita berfokus pada Tuhan. Kita mengalami rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kita baru dapat mengasihi sesama. Kalau kita benar-benar menjadikan kasih sebagai dasar pelayanan. Saya yakin ini menjadi titik awal lahirnya generasi-generasi pelayan Tuhan yang militan dan anti-baper. Karena berfokus bukan lagi pada diri kita. Tetapi kepada Tuhan dan kepada saudara seiman yang kita mau layani. Dan baper itu selalu dimulai dari kok gue dicuekin ya. Gue udah benar-benar melayani dengan all out. Kok gue gak dibilang eh lu keren banget deh. Eh lu hebat banget deh. Eh lu nyanyinya gini-gini. Lu, ayo. Ini bukan tentang kita. Ini semua tentang Tuhan. Ini penting sekali sahabat-sahabat kerasan Tuhan. Karena inilah yang menjadi dasar gampang kolapsnya pelayan-pelayan yang tidak punya fondasi yang kuat. Fondasi tentang kasih karunia Allah. Pengalaman tentang kasih karunia Allah. Pengalaman untuk menyebarkan kasih karunia Allah. Ini penting sahabat-sahabat kerasan Tuhan. Setiap orang bisa untuk melayani. Tetapi tidak semua pelayan-pelayan Tuhan dibarengi dengan sikap yang mengasihi. Hati-hati. Ini agak-agak keras sih sebenarnya ya. Setiap orang bisa melayani kok. Bisa. Bisa melayani. Tetapi gak semua orang melayani di dalam kasih yang simple as that. Gak semua orang melibatkan Tuhan dalam karya pelayanan. Jujur nih, jujur. Nama Ima Godi itu luar biasa loh. The image of God. Ya. Bagaimana karakter Kristus. Sifat Kristus. Spiritualitas Kristus. Cara Kristus melayani. Itu benar-benar harus dihidupi oleh the image of God ini. Which is teman-teman Timi Ma Godi dan juga kita. Yang merupakan image of God yang lain. Kita harus memancarkan image of God yang ada dalam diri kita. Apa sih di image of God yang paling nyata? Ya itu kasih karunia Allah itu. Kita dikasihi. Kita ditebus. Kita diampuni. Kita dipulihkan. Kita diperbaharui. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari buat kita. Itu yang kita bagikan. Lewat media pelayanan. Lewat tempat-tempat pelayanan. Tetapi yang sungguh-sungguh mau kita beritakan. Itu kasih Allah itu sendiri. Dan ini harus menjadi dasar fondasi iman kita. Supaya kita gak mudah bapak. Nanti kita akan lanjut deh bicara soal itu. Nah orang yang hidup dan menghidupi kasih Kristus. Dia memiliki semangat. Coba lihat ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi poin yang kedua. Generasi anti-baper. Kamu harus melayani di dalam kuat-kuasa roh kudus. Di sini dikatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya apa? Rohmu harus nyala dulu. Rohmu harus nyala dulu. Baru dapat melayani Tuhan. Dan catat baik. Pelayanan itu karya roh kudus. Bukan karya kemanusiawian kita. Bukan kedagingan kita. Bukan kemauan diri kita. Tetapi kuat-kuasa roh Allah yang ada di dalam diri teman-teman dan dalam diri kita semua. Jadi harus memiliki semangat. Gak bisa loyo-loyo. Gak boleh gampang. Aduh gue males deh pelayanan. Gue capek. Gue berat banget. Teman-teman hati-hati. Saya kemarin baru habis sharing dengan salah seorang tim pelayan. Dia bilang. Kak. Gue kok pelayanan berat hati banget ya. Lalu saya bilang. Mereka lo berhenti dulu deh. Mereka lo minta ampun dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita bilang pelayanan ini berat. Fokusnya bukan lagi ke Tuhan. Tapi fokusnya pada diri kita. Jangan sampai kita apa ya. Menjadi salah motivasi gitu. Yang seharusnya pelayanan itu dikerjakan oleh roh kudus. Tetapi yang jadi adalah pelayanan dikerjakan oleh kekuatan diri kita. Makanya kita jadi exhausted. Makanya kita jadi gampang capek. Makanya kita gampang kecewa. Karena kita memilih untuk melayani kemauan diri kita. Kalau gue pengen pelayanan ya gue pelayanan. Tapi kalau gue lagi kecewa sama Stefan. Gue kecewa sama Patricia. Gue kecewa sama Kameka mungkin. Gue gak mau pelayanan. Fokusnya salah. Jadi poin yang kedua adalah bagaimana kita mengizinkan roh Allah bekerja. Kita mengizinkan roh Allah membakar semangat kita. Kita izinkan roh Allah itu untuk terus memotivasi diri kita. Supaya kita gak gampang nyerah. Pelayanan itu harus dilakukan dengan semangat roh. Ini yang dikatakan bukan fellow yang ngomong. Tetapi firman Tuhan. Karena kalau roh kita gak nyala. Kerajinan kita kendor. Ya itu tadi gampang baper. Ingat kita harus menghasilkan buah dari sebuah pelayanan. Dan kita tahu Galatia 52223. Buah roh adalah kasih, suka cita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, dan seterusnya. Kalau kita melayani tidak di dalam kasih. Gak ada suka cita. Gak ada damai sejahtera. Teman-teman sorry saya harus straight katakan ini. Itu bukan pelayanan. Kamu cuma suka pelayanan. Kamu cuma suka aktivitasnya. Tapi waktu ada challenge datang. Waktu ada proses datang. Kita gampang nyerah. Karena roh kita gak nyala. Pertanyaan Kak, gimana nyalain roh? Urapi dengan firman Allah. Renungkan firman Allah. Pelajari firman Allah. Dan lakukan firman Allah dalam kehidupan pribadi dan tentunya dalam karya pelayanan kita. Jadikan firman Allah itu sebagai guidance kita. Sebagai manual book kita. Coba deh. Kalau handphone teman-teman atau tablet teman-teman tidak dioperasikan sesuai dengan manual booknya pasti kacau. Demikian juga termasuk dalam dunia pelayanan. Kalau kita tidak mengoperasikan pelayanan ini sesuai dengan manual booknya pasti kacau. Karena apa? Manual book itu Tuhan sendiri yang berfirman. Manual book itu Tuhan sendiri yang create. Supaya mempermudah jalan kita bicara soal kehidupan, bicara soal keluarga, rumah tangga dan juga tentunya bicara soal pelayanan. Kalau boleh jujur saya sangat dengan tanda kutip sangat-sangat dimotivasi dengan firman Tuhan. Karena kalau tanpa firman Tuhan wah itu pasti kacau. Kalau tanpa manual booknya saya nggak operasikan pelayanan saya sesuai dengan manual book pasti kacau teman-teman. Karena sekali lagi ya itu tadi yang poin pertama. Ada banyak dinamika yang pasti terjadi. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang berbeda karakter. Berbeda sifat. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Nah itu yang kita aplikasikan. Dan itu makanan bagi jiwa teman-teman. Firman Tuhan itu makanan bagi jiwa menjadi remah dalam kehidupan kita. Nah waktu firman Tuhan itu kita hidupi wah saya yakin dan saya terlalu percaya semangat kita akan bangkit. Dan saya harus motivasikan teman-teman muda di tempat ini. Ingat di dalam dirimu ada roh yang luar biasa. The spirit of excellence. Roh yang sama yang ada pada Daniel. Roh yang sama yang ada pada diri Paulus. Roh yang sama pada Timotius. Dan tentunya roh Allah sendiri yaitu Yesus ada dalam diri kita. Kita dimatraikan dengan kuat-kuat roh kudus. Sakramen pembaptisan bicara itu. Sakramen krisma juga bicara itu. Doa pencurahan roh kudus kita kembali dimatraikan. Supaya kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan sungguh luar biasa dalam kitab Timotius katakan apa? Bahwa di dalam diri kita bukan roh ketakutan. Tuhan gak pernah berikan kita roh ketakutan. Tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Artinya apa? Kalau bukan roh ketakutan yang ada di dalam diri teman-teman dan selo adalah roh keberanian. Makanya kita harus stand up. Kita harus berani. Jangan gampang loyo disitu katakan. Jangan kerajinanmu kendor. Makanya rohmu harus diberi makan. Rohmu harus dikasih asupan-asupan yang kuat. Yaitu firman, doa, saat teduh pribadi, pujian penyembahan. Dan terutama ekaristi suci. Itu akan membuat roh kita menjadi kuat. Roh kita akan menjadi lebih luar biasa lagi. Dan ini menjadi keputusan teman-teman dan saya. Tidak bisa. Karena roh kudus akan menuntun kita untuk melihat bukan dengan cara kita melihat. Tapi roh kudus akan menuntun teman-teman dan selo tentunya. Untuk melihat, melakukan seturut dengan kehendak firman. So, poin yang kedua adalah milikilah semangat. Melayani Tuhan dengan kuat-kuasa roh kudus. Yang ketiga, ayat dua belas. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya apa sahabat-sahabat Ima Godi yang terkasih Tuhan? Kita harus memiliki ketabahan dalam kesesakan. Hidup adalah sebuah proses. Pelayanan juga proses. Kalau saya boleh sedikit sharing, ini bukan untuk apa-apa gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur. Bukan karena kuat dan gagal saya, tetapi karena roh Allah. Kalau tanpa roh Allah, tanpa kuat-kuasa firman dan fondasi, mengasihi Tuhan dengan ketulusan tadi. Saya yakin saya nggak akan ada di sini teman-teman. Karena betul. Kita berhadapan dengan manusia. Saya pikir nih, saya pikir tadinya di awal, wah kalau pelayanan itu asik ya. Berhadapan dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu. Yang itu benar gitu ya. Tetapi disitulah kehebatan Tuhan. Tuhan menciptakan perbedaan untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang kuat. Tuhan jadikan dua belas murid Yesus dengan berbagai macam karakter untuk mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengasah karakter saya untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Untuk menjadi the image of God. Untuk menjadi imagode. Saya doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab teman-teman. Tuhan berikan rekan sepelayanan yang bikin kesel. Yang bikin... Tapi kan doanya tadi bilang minta kesabaran. Dan dengan orang-orang dengan tanda kutip nih ya. Yang Tuhan pakai untuk mengasah kita ya. Dengan karakter yang nyebelin. Dengan yang banyak ngomong. Dengan yang blablabla. Tuhan izinkan saya untuk memiliki dasar itu yaitu kasih. Nah gue harus ngasih dia lah. Gue harus mengasih dia lah. Gue harus mengampuni. Walaupun emang nyebelin, nyebelin teman-teman. Tapi disitulah prosesnya. Gampang gak? Enggak. Bahkan saya harus end up dengan satu saat teduh dan bilang Tuhan gue gak kuat. Bahkan ada satu lagu yang saya tulis. Itu berdasarkan pengalaman dimana saya lagi diomongin. Ini udah masa-masa online begini. Kita gak ketemu gitu ya. Tetapi saya mendengar dan saya konfirmasi ternyata itu benar. Wah saya diomongin sesuatu yang saya gak buat. Bahkan dengan tanda kutip saya dikata-katain. Waduh sakit teman-teman. Masalahnya I do nothing. Aku gak ngapa-ngapain gitu. Tetapi saya masuk pada hadirat Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan dan saya menulis. Tuhan izinkan menulis satu lirik yang. Ajar ku mengerti setiap jalanmu. Bawa ku mengenal rancanganmu. Nah dari situ saya melihat. Ternyata Tuhan. Seperti Adi katakan tadi. Tuhan itu begitu sangat baik. Di saat kita menjadi rebel. Menjadi orang yang sangat nyebelin gitu. Dengan pemberontakan-pemberontakan kita sama Tuhan. Tapi Tuhan itu terus berbelas kasih. Waktu itu saya jujur saya terbawa situasi. Terbawa perasaan. Ya baper lah. Tapi bapernya saya masukkan dalam hadirat Tuhan. Saya curhat sama Tuhan. Dan puji Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami sebuah proses. Dan jadi satu lagu. Dan lagu itu benar-benar buat saya. Itu adalah sebuah jawaban. Daripada Tuhan. Jadi Tuhan izinkan saya lewat proses ini. Saya lebih mengenal hati Tuhan. Hati yang berbelas kasih. Lewat proses ini saya lebih mengalami kebaikan Tuhan. Hati yang mau mengampuni. Dan dari situ saya belajar untuk mengasihi di dalam kesesakan. Saya belajar untuk mengampuni orang ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya sekali lagi. Enggak gampang teman-teman. Enggak gampang. Ada banyak cerita yang bisa kita sharingkan. Tentang kekecewaan. Tetapi ada banyak juga cerita yang bisa kita sharingkan. Bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. So teman-teman. Kalaupun Tuhan izinkan proses ini terjadi sama teman-teman. Syukuri itu. Ingat jadi firman Tuhan. Di saat kita lemah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Artinya apa? Lewat proses Tuhan mau matengin diri kita nih. Lewat proses Tuhan mau membentuk diri kita nih. Supaya kita menjadi generasi-generasi yang militan. Dan generasi-generasi yang anti-baper. Kalaupun teman-teman baper nih ya. Mungkin saya boleh saran. Kalau teman-teman baper. Curhat aja sama Tuhan deh. Cerita aja sama Tuhan. Saya pikir itu baik. Karena di dalam hadirat Tuhan hati kita dipulihkan. Itu yang saya alami. Kalau saya bisa bertahan hari ini. Saya cuma baper di hadapan Tuhan. Saya ceritakan semua pergumulan-pergumulan. Ini bicara pelayanan. Pergumulan-pergumulan dalam dunia pelayanan. Saya ceritakan. Waktu saya dihakimi. Walaupun saya gak ngelakuin apa-apa. Waktu saya dikata-katain. Walaupun saya gak ngelakuin apa-apa. Waktu saya di fitnah teman-teman. Saya pernah di fitnah. Dan ini sangat luar biasa nyakitin loh. Di fitnah untuk sesuatu yang saya gak pernah lakukan. Wah itu sakit. Asli sakit. Tetapi sakitnya ini saya bawa kepada sang penyembuh. Saya bawa pada sang penyembuh. Itu kasih karunia. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Saya cerita sama Tuhan. Saya nangis di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan. Ada kelegaan. Ada kelepasan. Karena Allah hadir. Waktu Allah hadir inilah. Saya mengucap syukur. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya pengharapan. Dinamika ini gak bisa lepas. Tapi satu hal yang kita perlu pegang baik-baik. Tangan Tuhan selalu memegang kita. Tuhan gak cuma berjalan di depan. Sebagai penunjuk arah. Atau Tuhan gak cuma berjalan di belakang untuk push-push kita. Ayo selo kamu bisa. Tidak. Tapi Tuhan berjalan bergandengan tangan bersama dengan kita. Untuk menjalani proses ini. Jadi kesesakan. Ini bagian. Kedewasaan kita menghadapi masalah-masalah ini. Tergantung kepada cara kita meresponnya. Mari. Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Di dalam karya pelayanan ini. Poin yang keempat sahabat-sahabat terkasih dengan Tuhan. Ayat yang ke berapa ini. Sebentar saya lihat dulu contekannya. Ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Artinya apa? Dengan hati yang berbelas kasih. Kita menjadi berkat. Kita memiliki kemurahan hati dalam karya pelayanan. Dan kemurahan hati ini. Kalau mau dites gitu ya. Apa kita benar-benar murah hati. Bermurah hatilah kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Yang sudah ngecewain hati kita. Apakah benar-benar tulus nih. Atau jangan-jangan masih baper. Gue gak mau pelayanan sama dia. Kalau dia WL-nya jangan gue dong. Singernya gue beset banget sama dia. Kalau dia pewartanya tolong dong. Jangan gue yang melayani jadi host. Karena gue males ngelihat mukanya. Teman-teman challenge yourself. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Dan berjalannya maju. Moving forward bukan stuck ya. Berapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya bertemu lagi secara offline. Dengan orang yang dengan tanda kutip sudah mengfitnah saya gitu. Saya suka tantangan. Karena sebelumnya kan gak pernah ketemu gitu. Gak pernah ketemu karena offline gitu. Andai pun ketemu cuma ketemu di online gitu. Hai 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 gitu. Dan ini ketemu benar-benar ketemu muka dengan muka. Dalam pelayanan offline gitu. Setelah sekian lama akhirnya ketemu lagi. Saya cuma bilang Tuhan thank you untuk setiap proses. Thank you untuk kesempatan saya merasa punya perasaan ini. Ini saatnya saya membuktikan apakah hati saya benar-benar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan benar-benar mau mengampuni orang ini. Ketemu dong ketemu. Dan puji Tuhan waktu saya ketemu dengan orang ini. Ya saya gak, bukan saya bilang saya gak peduli gitu. Itu urusan dia. Waktu saya ketemu kita bisa bebas bercanda. Bisa bebas ngobrol. Bisa pelayanan sama-sama. Dan nunggu waktu pelayanan kita ngopi sama-sama sambil ngobrol banyak hal. Dan ujung-ujungnya dia bilang begini. Bro gue minta maaf. Karena gue pernah ngomongin lu jelek. Wow. Saya cuma bilang Tuhan thank you untuk kesempatan pemulihan ini. Thank you untuk kesempatan kita boleh dipulihkan gitu. Hubungannya. Dan saya sangat mengucap syukur teman-teman. Sama mengucap syukur. Gue bilang udahlah bro. Itu hal yang kecil. Karena di hadapan Tuhan itu hal yang kecil. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Tapi tolong lu tau gue lah. Gue gak ngelakuin hal itu. Gue gak akan pernah mungkin ngelakuin hal itu. Jadi tolong jangan ngomongin yang gak-enggak. Ya bro gue minta maaf ya. Ya karena masa pandemi gitu ya. Dia mau peluk. Berhenti. Tidak berhenti. Just do this. Ya udah. Berbelas kasih. Berbelas kasih dinyatakan lewat rahmat pengampunan. Ada banyak mungkin teman-teman yang mengecewakan engkau. Tapi kalau engkau benar-benar imagode. The image of God. Allah itu berbelas kasih lo. Allah itu mengampuni lo. Jangan cuma besar imagode logo pede teman-teman. Tetapi benar-benar. The image of God itu hidup dalam diri kita. Waktu ketemu orang yang menyakiti hati. Ampuni dia. Doakan dia. Berbelas kasih lah kepada dia. Dan terutama doakan. Supaya dia bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. The image of God. Itu benar-benar harus nyata dalam diri kita. Dan image of God yang terutama Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu bla bla bla. Itu harus benar-benar kita manifestasikan dalam kehidupan pribadi. Kalau itu sudah termanifestasikan dalam diri kita. Dalam dunia pelayanan. Teman-teman pasti bisa melakukan. Poin yang kelima dan yang terakhir. Ayat 14. Tadi katakan apa? Tetap berkatilah ya. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Pelayanan harus dilakukan dengan suka cita. Pelayanan harus dilakukan dengan ketulusan. Tetap memberkati walaupun kita disakiti. Tetap melakukan karya yang merupakan rahmat buat kita. Kita ingat pelayanan bukan karena Seloh hebat. Bukan karena Kameike hebat. Bukan karena Stefan hebat. Bukan karena Imah Godel luar biasa. Tetapi semua karena kasih karunia Allah. Kita semua sudah diberkati dengan rahmat penebusan, rahmat pengampunan Allah. Itulah yang menjadi fondasi dasar. Itulah yang menjadi motivasi dasar. Supaya kita bisa memiliki sebuah pemahaman yang paling tepat dalam dunia pelayanan. Proses pasti ada. Gak bisa. Kita gak bisa dengan gampangnya Tuhan. Gue cuma mau ada di panggung besar tapi gue gak mau latihan. Gak bisa. Nah proses pemurniannya ini yaitu. Waktu kita bertemu dengan orang-orang. Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin menyenangkan. Dan bisa jadi menyakitkan. Tapi syukurilah momen ini. Karena apa? Karena kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Kita sedang diberkati oleh Tuhan. Untuk lebih memiliki hatinya Tuhan. Untuk lebih memiliki sifatnya Tuhan. Untuk lebih memiliki karakternya Tuhan. Untuk memiliki spiritualitasnya Tuhan. Yesus aja kurang apa dia dihakimi. Yesus aja kurang apa dia dicacimaki, diinjak-injak, diludai, digempukin gitu ya. Bahkan dengan ketaatan dan kerelana dia taat sampai mati. Yesus tidak berhenti. Waktu dia mengalami proses ini. Demikian juga kita. Kita belajar dari sang guru agung ini. Gak gampang. Saya tahu teman-teman. Gak gampang. Ada banyak hal yang memungkinkan kita untuk kecewa. Memungkinkan kita down. Ingat Yesus pun pernah jatuh kok. Tapi bukan soal jatuhnya. Tetapi dia mau bangkit. Artinya apa? Pengalaman jatuh, kecewa, marah, sebel, baper. Wajar. Wajar. Sama bicara soal. Wah sukses pelayanannya ya. Wah sukses. Kamu lima gode melayani disini, disini. Wah hebat pelayanan jadi berkat. Bagus. Itu proses. Tapi juga kita gak bisa tolak proses dimana kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi bukan soal jatuhnya teman-teman. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia pun pernah jatuh dalam proses mengiringi jalan salibnya. Tetapi karena motivasinya yang benar, motivasinya yang penuh dengan belas kasih. Dia bangkit dan dia lanjutkan perjalanan-jalan salib. Dan kita tahu. Karena motivasi yang tepat. Karena semangat roh yang luar biasa. Ada kemenangan di atas kalvari. Ada kemenangan karena salib. Itulah kasih karunia Tuhan. Teman-teman yang terkasih dengan Tuhan. Jangan pernah tolak prosesnya Tuhan. Baper, anti-baper itu cara kita merespon. Kalau saya boleh motivasikan. Ayo miliki cara merespon di dalam kedewasaan rohani. Sedih boleh. Marah boleh. Kecewa oke. Tetapi jangan sampai ini menjadi luka. Jangan sampai ini menjadi akar pahit. Setelah kita kecewa, marah, baper. Langsung datang pada Tuhan. Minta Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak punya hati yang berbelas kasih untuk mengasihi orang ini. Makanya saya kecewa sama dia. Makanya saya marah sama dia. Makanya saya mau mundur aja deh. Tadi di WA nya Patricia. Ada muntaber mundur tanpa berita. Tiba-tiba live group aja. Tiba-tiba keluar dari pelayanan aja. Teman-teman come on. Terlalu berharga kasih karunia Tuhan. Yang sudah Tuhan percayakan lewat rahmat pelayanan ini. Kalau kita cuma mau main-main dengan perasaan diri kita. Sekali lagi sedih, marah, kecewa itu wajar seperti rasa bahagia dan suka cita. Tapi bagaimana kita memanagenya. Bagaimana kita mau meresponinya. Tentunya harus dalam kedewasan iman. Jadi generasi anti-baper. Itu harus ada. Generasi anti-baper. Harus nyata. Saya mengucap syukur. Apa ya. Mungkin kalau bisa dibilang berjalan bersama dengan sahabat-sahabat Imah Gode. Saya melihat perjalanan Imah Gode. Saya tahu sekali. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi sore hari ini saya sangat mengucap syukur. Saya kembali diizinkan oleh Tuhan untuk melihat betapa generasi ini. Sahabat-sahabat Imah Gode. Adalah benar-benar sahabat-sahabat yang anti-baper. Karena gak gampang perjalanan dari tahun 2000 awal sampai tahun 2021. Gak tahu berapa tahun ya Imah Gode. Mungkin 20 tahun. Imah Gode masih tetap ada. So, sahabat-sahabat muda yang terkasih Tuhan. Ayo semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk melayani Tuhan. Biarlah lima poin ini. Saya ulang lagi yang pertama. Memiliki sikap yang mengasihi. Memiliki semangat roh yang menyala-nyala. Memiliki ketabahan dalam kesesakan dalam karya pelayanan. Memiliki kemuran hati. Dan juga memberkati waktu kita disakiti. Itu boleh menjadi penyemangatan buat kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan. Dengan semangat roh yang menyala-nyala. Dan kita boleh melayani Tuhan. Sebagai generasi pelayan Tuhan. Yang militan. Yang kuat. Berkarakter Kristus. Plus anti-baper. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke tim pujian atau host. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.